kita bikin ganteng nih truk bort ngepot ngepot ulur tebak gambar ini gambar siapa coy kalau saya tebak sini sih bulan guritno kalau lihat dari bibirnya di mana ada truk yang bisa seperti ini yo assalamualaikum welcome back to with minan channel saya coi apa kabar kalian hari ini coy harusnya baik tontonnya di video kali ini saya sudah lama kan tidak memodif modif truk tapi di video kali ini saya akan mencoba modifikasi truk lagi yang asalnya itu dari dunia nyata yaitu adalah truk insyaf Rebekah insyaf ya kalau ngasih dari DR Putra dan skinnya itu dari Mas waduh lupa Coy nanti saya kasih tahu di dalam videonya aja Cuy pokoknya kita akan modif bawa ke mana ya ke Rebekah siarunya tapi nggak apa-apa kita bawa ke fik konsep aja temen-temennya tanpa penyebar kita langsung aja let's go square ke game nah truknya itu seperti ini cu ini saya bawa truk baru ya tapi kenapa banyak Ceper tonnya dan ini giga ya nanti kita coba jadi truk insyaf dari Rebekah insyaf dari DR Putra official temen-temennya seperti itu antar ya saya kasih tahu kalian ini truknya dari esai eh sekiannya dari siapa cuy saya lupa coy ternyata nah skinnya itu ternyata dari Mas Wahyu ilahi dan ini sebenarnya sekiannya itu berbayar truknya seperti ini ini dari Mas Wahyu ilahi nanti kita bawa ke bingkel aja cuy ini tak ketiga modif seganteng ini cuy kita cuy oke kita langsung cuy saja kita nyalakan mesin waduh keras banget nih oke dan seperti biasa kalau saya modif-modif selalu pakai truk baru kalau enggak ya truk roksok gitu loh cuy bapak ya jadi di markas HM cabai Madura sasetatnya ya Oke kita langsung gas kan aja lah susu strip loh nah praopah gue oh iya ini sasisnya sasisnya RWA ini cuy makanya gasru cuy kita bawa ke Rebekah konsep aja cuy gantengnya kalau bisa kalian pandang tuh kalau bisa kalian pandang tuh ini coy mesinnya itu enggak ada bos mesinnya enggak ada lor lor Rebekah insab di bos tapi kenapa baterainya energizer kok baterainya nah pas hasilnya energizer baterainya ya thank you nya coi maksudnya cuy ini V konsepnya dekat kok coy kalau seperti kalian lihat V konsepnya dekat-dekat-dekat mana ya V konsepnya sebelah kanan ya kita bawa dan bikin ganteng aja disini coy tersebut mirip enggak tahu ya truk insaf ini saya searching di dunia nyata kok masih jarang yang upload ya Oke ini bos kita bikin ganteng nih truk bos ngepot ngepot dulur Oke kita langsung masuk ke dalam bengkelnya bos Oke coi ini ya seh bengkelnya seperti ini kita langsung custom-custom aja cuy ntar saya lepas aja headsetnya cuy uh gatel ini jam berapa ini Oke untuk kabinnya masih tetap yang itu itu aja tapi untuk saksinya kita pakai yang ini aja ya tetap pakai yang ini standar cuma kita lepas nanti bagian lampu-lampunya untuk untuk mesin tetap ini ya transmisi tetap dan untuk apa namanya interiornya nanti kita modif setelah ini aja cuy untuk sekitanya standar Oke kita lepas-lepas dulu di bagian ini dan kita coba pasang dari segi ini bemper tonnya ada di bemper kita coba kalau enggak salah itu member berapa ya pokoknya itu Avanti bos tar ya kayaknya ini kalau enggak salah sih cuy ya Avanti yang ini kalau enggak salah cuy nanti kalau enggak cocok saya pasangin di waktu skinnya saya ganti ya terus untuk vendor kita coba yang standar aja biasa terus saya pakai nomor empat terus untuk saksis saksisnya tadi kan enggak salah kenapa Ceper gitu loh cuy saksis pabrikan aja ya terus untuk pelindung ini harusnya penuh saya kemarin lupa cuy 14 kalau enggak salah Fik 14 enggak salah full kayak gini terus kita kasih coba selebor gambar dan lampu belakang saya juga kalau enggak tahu saya pasang Volvo aja temen-temen ya kita coba Volvo good cari yang apa ya aja terus tadi yang sini nomor 14 ya 14 nah seperti itu terus kita pasang baknya yang gaul fitnah seperti ini ini harusnya ada antangnya loco disini cuy enggak bisa dong harusnya bisa dipasang andang nih entar nih kita tutup banyak pakai videotron bisa kenapa ada seperti itu oke tapi ininya nggak bisa ada diantangnya ini kayaknya saksisnya harus diganti deh cuy stasis Ceper ya kalau saya sepertinya bisa nih cuy punya nn variasi ini bisa dikasih antang nih nah disini nih antang pain sama ini cuy yang pain aja soalnya ini harusnya sang kitnya nakitnya itu pakai punya yang originalnya siapa ya dijenya emang teh cuy nah yang mana ya nah yang ini kalau enggak salah itu berarti pelindung lima nah ini harusnya yang ini cuy dan ini kalau saya lepas saksisnya nanti antangnya akan kacau Oke coba kita ini aja cuy pasang skinnya ya ini uh udah Ceper pasang skin dari insya dari Wahyu Abadi bisa lihat wadah di antang pol coy nah yang saya maksud itu ininya lucu harus ada ini warna ungunya keren nih cuy putih kombinasi ungu nah punuknya kita coba ganti grill pantai lain-lain atau penceternya Oh harusnya berwarna kayaknya sinak seperti ini cuy kita coba dari bawah lagi scotlet kita pasang yang insya terima kasih pokoknya ya buat mas bayu ilah ini dari pakai indah di begini terlalu kita coba list dua warna dan stikernya insya tuh Rebecca bosin siap ininya kayaknya harus diwarna juga deh tuh Rebecca insya kerajinan truk boys kasmalang memang mantap nih Rebecca pokoknya cuy ya Hai tuh seperti itu nah ininya saya butuhnya ininya cuy kalau ini saya lepas sasis cpernya ini antangnya enggak keluar cuy makanya ini saya pasang yang cper yang enggak apa-apa ya Oke untuk ini ini gambar siapa nih saya enggak tahu belum nyoba eh kita coba palang custom aja ya langkah teman ya tebak gambar ini gambar siapa coy kalau saya tebak sini sih bulan guritno kalau lihat dari bibirnya dia tuh kan bener coy bulan guritno tuh udah ada tulisan bulan guritnya ya cantik nih saya mama mama cantik nih coy hot mom Oke seperti itu dan untuk weldoknya tetap pakai yang ini aja kayaknya DC diwarnain apa ya putih gini atau atau putih tetap putih gini eh yang belakang kita coba warnain aja ya biar beda ya kuning gini boleh kayaknya kurang kuning seperti ini biar nyamru nyaru dengan warna garden ini cuy mantap mantap untuk yang depan Oh bautnya harunya warna hitam cuy seperti itu ini juga warna hitam tapi ini kayaknya bagus merah bukan merah bukan pelaknya yang saya maksudnya tuh kan biar terpisah sih gitu lucu mantap sini cuy ini kita cobain ya nggak ada sesuai siapa lagi lampu belakang udah ini udah ini udah interior kabinnya harus di modif ya ini kabin terlalu standar itu tidak baik kita coba yang ini tuh mantap kita warnain tuh lebih mantap lagi papa yang saya pertanyakan dari dulu ini kenapa ada tiktok cuy entar ya nih DJ fanget live guys ini kan kayak di tiktok gitu nah ini viral tiktok mantap sih dan ini bos kalau dari eksterior udah berwarna deserasi dan kita coba confirm order dan kita cobain sebentar cuy confirm nah ini coy setelah dimodifikasi tapi ini tadi saya lupa enggak pasang lampu dan setrobo joy kita coba jalan aja bawa ke mana namanya ke ekspedisi ekspedisi tuh truk insyaf mantap banget bos enggak kelihatan dong tolong lampunya eh kameranya kejauhan ini pak eh kita coba dos los 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 bisa apa enggak nih saya nyopir dari jauh jauh mantap jiwa nih bos truk insyaf bos gas gas lagi kita ke markasnya seafood aja Eko seafood ya seafood balap atau untuk balap itu enggak salah yang dari Anu coy saya lupa ini dari Buana Rawit ini dari Buana ini ya mapnya ya mapnya dari Mas Jateng Jateng Donald Jateng dari Mas Donal tapi sudah ada mobil dong lewat udah diedit markas-markas sama Buana Rawit dan itu free buat member Buana Rawit coy kita kesana dulu wah ini sasisnya terlalu gimana coy truk cepernih bos markasnya siput dimana ya lewat jalan ini coy eh copil bar bar kumat bos eh setelah aku nyopir ya selalu terkacau kayak coy coy tuh ceper wani peri bos lho lho kan arah umum kan tuh truk ceper waniper ini bos astagfirullah nyangkut pemperku padahal tujuanku ke untau balap itu coba tapi gak sampai-sampai kita coba modif-modif yuk saya lupa tempatnya udah lama saya gak lewat sini biasanya dulu sering memodif-modif truk kalau ada truk baru kalian komentar di bawah ya saya biar tau truk apa aja yang baru nanti saya kasih tau kan ke yang tukang bikin-bikin skin siapa tau ada yang bisa bantu kita coba nanti tuh gas kan yuk kalau dari interior saya nyopinya sepertinya agak bener sepertinya teman-teman disini kita lurus nih di sebelah kanan ada Godzilla ya markas Godzilla series tuh kita lurus dan kita ambil kanan sebelah sini coy mana nih oh ini nih kita ambil kanan disini nih eh eh kebabas kebabas mati lampunya coy oke kita gas kan lah ya langsung muat bos nah disini nah disini harusnya ada truk parkir-parkir tapi gak ada disini ya di dan driver di sopir macam apa nih kurangin nih biar-biar lebih nge-review di sodrek sampir nge-driver borIX waduh gak keliatan dong mana ada truk yang bisa seperti ini bos BGM di bos oh Oke lah teman-teman kayaknya videonya sampai disini aja kalau ada kurangnya mohon maaf teman-teman kalian komentar di bawah aja kenapa ceper banget teman-teman seperti itu teman-teman thanks for watching terima kasih buat kalian sudah menonton dan jangan lupa like comment share and subscribe thanks for watching sebelumnya di video selanjutnya bye bye